Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin di dalam kesempatan pada hari ini saya akan mendatangi salah satu rekan yang sempat kemarin ibaratnya sempat adu di lokasi pemakaman jadi saya mendatangi ke lokasi ini karena saya di apa diajak ketemuan lagi sama seseorang tersebut yang kemarin sempat berbincang-bincang agak panas ya di wilayah pemakaman jadi intinya orang ini ngajakin saya ke tempatnya dia sebenarnya ini lokasi udah saya datangin udah dua kali pemirsa Hai yang ada di video saya itu yang judulnya pertapa sakti telusuri pertapa sakti Nah ternyata orang yang kemarin sempat adu ilmu sama saya di lokasi pemakaman itu adalah salah satu orang pertapa yang ada di sini pemirsa Nah kenapa saya datang kemari lagi karena orang tersebut menelpon saya lagi dia merasa belum puas terhadap saya kemarin jadi intinya dia ini ingin bermain-main lagi sama saya di kesempatan malam hari ini tadi sempat saya berbincang-bincang sama sekitar warga yang ada di sini tapi tidak ada yang yang tahu memirsa orang tersebut nggak ada yang tahu wilayah warga di sini nah makanya saya datang kemari lagi karena seseorang tersebut mengundang saya intinya orang tersebut itu belum merasa puas dengan kekalahan yang kemarin nah berhubung di sini tempat lokasinya dia tempatnya dia saya nggak tahu ya saya minta doanya aja dari kalian semua semoga di kesempatan pada hari ini saya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan mungkin itu saja saya akan berlahan jalan ke tempat lokasi dia bertapa karena Hai orang tersebut menunggu saya di lokasi tersebut karena itu saya akan jalan ke sana Ayo Mas Buat Mas kameramen kalian siap ya siap-siap set awas dalam banget lokasi ini ya ya jadi ini lokasi tuh yang dulu pernah kita kesini Mas ya Iya yang jadi kemarin itu ya itu tidak terima apa ya Mas ya enggak kalau feeling kemarin saya gini kemarin kita akan kesini dua kali dua kali kan ya kayak kayaknya dia nggak nyaman kayaknya ya jadi dia yang kemarin apalagi tempat ritual biasa ya cacat-cacat mungkin ya itu kadangnya intinya kayaknya tidak kamu tidak nyaman dia punya tapi ini kita harus hati-hati Mas ya ini di lokasi ya saya juga ngeri-ngeri gimana ini takut hehehe Kampret Kampret Uh nah ini ini kasih kayaknya ditumbang-tumbang ini Mas Oh iya loh Hai sengaja bagaimana ya kayaknya sengaja nih biar kita nggak bisa eksplorasi ini ini pada tumbang-tumbang kayaknya sengaja ini sengaja ditumbang-tumbangin tuh jalani biar biar jalan aja ditutup Iya kita lewat mana sini pinggir awas hati-hati ya itu disenang ada jurang ini udah memasuki areanya dia nih ini udah saya memasuki wilayah dia yang ada empat penjuru di sini tempat semedi dia dan saya sudah melihat orangnya tersebut ada di depan sana ya kita langsung datangi saja apa maunya dia mengundang saya kemari lagi ayo jadi Mas Assalamualaikum dulu udah udah kelihatan orangnya tuh Assalamualaikum Assalamualaikum ya pemirsa ini salah satu pertapa yang disini ya bisa kelihatan kamera bisa-bisa itu lagi sedang ritual sini aja mungkin kita tunggu sebentar mungkin dia lagi ritual dulu kita tunggu ritualnya sebentar apa selesai hai 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 ini tempat yang kemarin kita jumpain waktu itu ya Iya dua kali ke sini kita ya kita udah dua kali ke sini Hai saya tidak tahu Hai tak pertapa ini mengundang saya kemari lagi saya nggak tahu maunya apa Hai mungkin kita tunggu sebentar dia lagi semedi salamualaikum ya Hai salamualaikum mahalaikum 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 Hai oh tunggu ke-oh udah selesai pemirsa kita langsung datangin di sini Hai ya ini melayat saya agak dekat mungkin suara nggak kurang jelas mungkin Yaudah kalau menurut gambar lebih bagus ngobrol dari sebelah sana nggak apa-apa maaf ya iya iya jadi yang kemarin itu sempet ini direkam nggak apa-apa ya direkam nggak apa-apa ya biar orang semua pada tahu ya nggak apa-apa ya ya semua orang tahu amin bakal tindas di tempat saya aduh jangan begitu dong saya akui kemarin saya kalah di tempat di di pertengahan desa Hai saya aku yang saya kalah tapi kali ini di tempat saya ini sampai berdua nggak bakal bisa kabur Hai jadi intinya seperti ini pemirsa saya luruskan kemarin sempet kita bertemu adu ilmu sama salah satu pertapa ini cuman kemarin itu di pertengahan desa ya jauh dari desa jauh dari desa saya jauh juga dari desa seorang ini nah sekarang ini saya berada di lokasinya dia sendiri Oh ya jadi dia berbicara kepada saya tadi Hai di lokasinya dia saya tidak bisa dibikin berkutik disini ya saya dibikin tidak bisa berkutik disini pemirsa katanya Hai kayak gitu maksudnya ya betul Hai apa jaminannya jaminannya apa kalau saya tidak bisa berkutik di sini Hai nggak usah banyak itu lihat aja nanti Hai ini emang sengaja mukanya mukanya boleh dibuka enggak emang kenapa kalau juga ini ada masalah yang enggak biar orang tuh pada tahu nggak usah itu manggah kalau kita urusannya berdua bukannya seperti itu kalau kita mukanya ditutupkan nggak kelihatan jelas di kamera kamera mah saya nggak berdoli begitu ya yang berdiri saya ilmu sampean ya jadi kalau di lokasinya sampean ini berarti ilmu sampean tuh full di sini Oh jelas sama nggak lihat Oh iya saya melihat pohon peringan situ iya lihat nggak iya Hai itu sayang rubuhin itu kenapa dirubuhin Hai it aja nanti itu bertujuan biar saya nggak bisa lari begitu nah sekarang usah panjang lebar sampean undang-undang saya disini mau apalagi emang yang kemarin itu belum puas saya masih tuh sakit hati saya sampean mau ngetes lagi mau ngetes lagi di tempat saya mengumur saya aku memang saya kalah ya lihat aja nanti itu yang dibawa apa enggak ada ini kalau boleh tahu ya udah kalau situ pengen ngetes lagi emas saya ya nanti saya nggak nanggung resikonya ya karena saya punya patokan ya saya tidak punya ilmu apa-apa saya cukup berpegang sama Allah yang maha kuasa ya sama Allah subhanahuwata'ala udah nggak usah banyak umum berani nggak kita mainnya main apa itu yang dibawa apa tahan kosong dong kalau berani ya yang dibawa apa coba Hai Yaudah sekarang gini aja deh kalau situ mau ngetes lagi ke saya ya saya terima kalau memang itu berguna buat sampean Yaudah saya latinin karena ya saya mohon maaf saya udah acak-acak tempat sampean untuk semedi saya acak-acak tempat kemarin untuk yang sampean ritual itu emang saya cakacar saya mohon maaf tetapi saya tujuannya baik karena berbuat seperti itu tidak baik itu yang melanggar hujan baik gimana ya sampai di kan tempat saya harusnya sampai nisiin sama saya yang apa-apa dua kali sampai di diutupkan yang nggak apa-apa saya disini kerasa terusik ini tempat saya material saya sini tempat ritual sampean di sini Oh sampai nusik-usik kayak gitu berdua tuh gimana maksudnya itu udah melanggar dari syariat Islam Hai udah melanggar dari syariat Islam sampean udah ritual pakai pocong ini kan tempat tempat saya terserah saya mau ngapain udah urusan sampean ya saya enggak suka aja sampai udah melanggar ayo sekarang aja kalau nggak suka ya udah kalau mau ngetes nggak papa ya sekarang gini aja sampean Hai menganut ilmu hitam ya ya udah saya tidak punya ilmu apa-apa saya cukup berpegang teguh sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau pampean pengen ngetes saya disini lagi silahkan monggo kalau mau ngetes saya tidak akan lari kalau mau ngetes lagi silahkan Hai mampus saya terima dengan lapang dada Hai sebenarnya kita sih kemarin bukan masalah ngacak-ngacak ya karena ada laporan dari warga juga aja ya kan ya karena itu udah sering warga-warga yang udah di rugikan sama-sampaian di sini ya ini kan tempat saya terserah saya mau ngapain warga saya nggak urusan masa itu saya yang ngelola saya yang paling kuat di sini Oh yang paling kuat paling kuat paling kuat sampai yang sampai yang tahu saya di sini siapa ya saya enggak tahu makanya saya cari tahu Hai siapa sejati diri kamu sendiri siapa jati diri kamu siapa Hai nanti sini lihat siapa diri saya sendiri sampai punya ilmu digunakan dengan jalan yang baik kalau sampai udah punya ilmu digunakan dengan cara seperti ini udah udah melanggar ini ini tidak baik udah melanggar dari syariat apalagi ritual-ritual untuk pesugihan kamu apa ngambilin uang-uang warga di toko-toko itu kan sudah merugikan sampean udah dan banyak ngomong durusan saya saya enggak terima tempat saya diskusi kemarin ya udah dua kali sama disini kalau enggak terima ya udah sampai maunya apa karena saya bertujuan untuk memberantas orang-orang yang jalan-jalan seperti ini nggak baik apalagi udah ritual pakai bunga pakai segala macem itu kemarin pakai pocong siapa lu mau berantas buah ya saya orang biasa cuman saya ingin meluruskan Hai saya bertujuan untuk menyadarkan gitu loh biar orang-orang yang jalan seperti ini tuh biar sadar seperti itu Hai karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar gitu loh udah berani Kak ya udah sekarang udah kalau situ pakai kita sudah saya enggak akan lari saya di sini saja udah silahkan munggu keluarkan ilmu kamu sebab awas hati-hati belakangnya jurang loh mau ngapain deh ya udah kucari aman aja deh sini aja udah eh kita bawa kolok loh serius dulu tuh serius tuh tuh Hai yang terlihatan anjir kamera harus masih hati-hati bawa golok loh biar saya bawa golok hati-hati serius itu megang apa megang golok ya biarkan saja dia bergang golok saya cuma pegang ranting ranting kering pemirsa saya pegang ranting kering nih ranting kering saya pegang hijau jarak aja dah topolog soalnya ngapus loh kan di youtube kayak gini lihat aja selamat menikmati selamat menikmati mengerikan mas sudah saya kunci pemirsa sudah saya kunci jadi dia gak bisa ya selangkah pun kedepan dia gak bisa ayo keluarin kalau kamu punya ilmu keluarkan ilmu kamu ngeri goloknya dong ya mas kolongnya ngeri saya akan bikin dia gak sadar aja Allah golongnya ambil mas golongnya dulu golongnya dulu ngeri golongnya Allah 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 asma satiati mas asma satiati mas asma satiati mas negeri mas hasma satiati mas bikin gak sadar mungkin itu saja mungkin video bisa saya lanjut di lain waktu di lain kesempatan selebihnya ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh